PEMIRSA BANG INDONESIA Bank Indonesia akan memperluas kebijakan implementasi insentif likuiditas makroprudensial atau KLM untuk mendukung penyaluran kredit perbankan. Gubernur Bank Indonesia Peri Wardio mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kredit pada sektor padat karya mulai Januari 2025 mendatang. Kedepan penguatan KLM dilakukan untuk mendorong peningkatan kredit pembiayaan pada sektor-sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk kelas menengah bawah, segmen UMKM dan ultramikro UMI serta sektor hijau dengan tetap memerhatikan prinsip kehatian. Peri Wardio mengatakan insentif ini diharapkan dapat membuat penyaluran kredit di sektor-sektor padat karya yang kini tumbuh terbatas dapat kembali bergairah. Dengan demikian meningkatnya penyaluran kredit di sektor padat karya juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelumnya insentif berupa pengurangan giro kepada perbankan diberikan kepada bank-bank penyalur kredit di sektor padat modal yang pada masa COVID-19 terburuk baik dari segi penyaluran kredit maupun kinerja industri. Dan setelah mendapatkan insentif penyaluran kredit sektor-sektor seperti industri pertambangan berhasil tumbuh 2 digit. Sebaliknya penyaluran kredit untuk sektor-sektor padat karya seperti pertanian hanya tumbuh di kisaran 7,4 persen, industri pengolahan 7,22 persen, dan perdagangan hanya 8,4 persen. Oleh karena itu untuk segera mendongkrak kinerja penyaluran kredit di sektor padat karya, kini Bank Indonesia tengah berupaya mempercepat pembuatan kebijakan penyaluran KLM kepada perbankan penyaluran kredit sehingga ditargetkan bisa diimplementasikan mulai 1 Januari 2025 mendatang. Berbagi sumber, Aidek Channel. Salam sehat selalu juga Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita akan review terlebih dahulu seperti biasa bagaimana pandangan Anda begitu terkait dengan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral sampai dengan saat ini. Ya, saya pikir kan ini perjalanan dari kebijakan makroprudensial ini, KLM-nya kan sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2022 ya. Karena kita tahu bahwa kondisinya, situasinya adalah Bank Indonesia cenderung mengetatkan kebijakan monetarnya pada tahun 2022 ya. Karena ada kondisi geopolitik di Rusia-Ukraine ya, inflasi meningkat ya sehingga suku bunga pun global meningkat sehingga Bank Indonesia pun juga ikut menaikan suku bunganya sehingga kebijakan monetar ikut mengetat sehingga alternatif ataupun pelawaran kebijakan Bank Indonesia pun juga perlu diarahkan untuk tetap mendukung tumbuhan. yakni dengan melonggarkan kebijakan makroprudensial dengan memberikan insentif, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial pun KLM. Dan kalau saya melihat memang dengan pemberian apa namanya, insentif likuiditas tersebut yakni pelonggaran GWM ya pada perbankan yang memberikan ataupun penyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang, yang apa namanya, yang di, yang tentunya diberi, apa namanya, menjadi sektor prioritas ya, yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia, tentunya saya pikir ini juga di satu sisi memberikan dukungan ya, apa namanya, terjaga likuiditas bagi perbankan dan di saat bersamaan pun juga ini memberikan dorongan positif ya kepada sektor-sektor yang juga di saat bersamaan ini menjadi sektor-sektor yang juga didorong oleh pemerintah ya, yang diharapkan juga ini dapat bisa mengacu pertemuan ekonomi. Jadi saya pikir memang ini kan, dan ini kalau kita melihat ya dari sisi kinerja penyaluran kreditnya pun juga cukup positif ya dari sisi sektor prioritas tersebut dan memang sifatnya juga inklusif dan juga berkaitan dengan yang berwawasan lingkungan ya. Jadi memang secara penyaluran kreditnya juga meningkat ya, lalu juga kita lihat juga dari sisi kinerja perkembangan juga pun juga tetap terjaga ya, sekalipun memang di tengah kondisi tadi suku bunganya sedang meningkat dan juga dari sisi kondisi globalnya pun juga situasi tidak menentu. Dengan adanya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, sektor-sektor prioritas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut, ini di, apa namanya, kami nilai memiliki kinerja cukup baik ya dengan adanya pemberian insentif tersebut ya, insentif likuiditas tersebut. Dan di sisi lainnya, likuiditas perbankan pun juga tetap terjaga ya, sehingga tidak terjadi pengetatan likuiditas yang signifikan dari perbankan, sehingga secara umum makanya penyaluran kredit pun hingga saat ini pun juga tetap tumbuh optimal. Baik, nah dari sisi sektor-sektor yang menerima insentif likuiditas dari makroprudensial ini kan, ada ilirisasi, perumahan, kemudian UMKM. Nah apakah memang sudah tepat begitu untuk menerima insentif tersebut dalam artian tepat sasaran, tepat guna begitu Pak Joshua? Ya kalau kita melihat apa sih percaratannya ya, karena kan kalau kita lihat tadi kan sektor prioritas ya, lalu sifatnya inklusif dan juga berwawasan lingkungan. Dan kalau kita lihat tadi dari, kalau kita bicara sektor perumahan ya, lalu juga UMKM, ya kan parwisata, memang itu sektor-sektor ilirisasi, itu juga salah satu yang juga sudah masuk ya dalam sektor prioritas, yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia dalam kebijakan insentif likuiditas makroprudensial tersusun, ataupun KLM, ya dan ini saya pikir dengan pemberian kebijakan insentif tersebut ini berhasil mendukung pemulihan ekonomi. Ya ini terlihat lah kalau kita melihat tadi, karena kan kalau kita bicara ilirisasi misalkan ini kan menjadi game changernya ya, ataupun yang menjadi new source of growth-nya ekonomi Indonesia kedepannya. Ya apalagi kita mau mendorong, apa namanya, ilirisasi, mendorong reindustrialisasi, ya kita nggak mau lagi bergantung kepada komoditas mentahnya saja. Jadi kita mengupayakan tadi dengan ilirisasi. Lalu kita bicara perumahan ya, ini kita bicara backward linkage, forward linkage dari sektor industri properti ini kan, ataupun bahasa awamnya sektor ikutannya ya, sektor yang turunannya ini kan banyak sekali ya. Lalu UMKM tentunya ini adalah backbone dari perekonomian Indonesia. Lalu juga parwisata, ya ini juga berkaitan juga dengan UMKM ya. Parwisata pun juga ini berkaitan juga dengan, apa namanya, industri, apa namanya, bagaimana kita menumbuh kembangkan ekonomi daerah gitu. Jadi saya pikir dengan sektor-sektor prioritas yang sudah ditetapkan tersebut, saya pikir ini sudah mendukung pembelian ekonomi selama pandemi dan juga kita, apa namanya, dari sisi bagaimana dan bersama tadi dari sektor keuangannya pun, ini juga tetap menjaga stabilitas keuangan dengan menjaga tadi likuitas perbankan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Baik, dengan tantangan ekonomi Indonesia saat ini kan, ya kita tahu cukup besar juga, begitu stagnasi dari pertumbuhan ekonomi, deflasi, kemudian PMI manufaktur yang turun, pergeseran kelas menengah dan pelemahan daya beli masyarakat, di mana Bank Indonesia ini kan akan menggeser. Sektor penerimaan KLM tadi menjadi sektor padat karya, nah bagaimana Anda melihatnya? Ya, kita sebenarnya masih menunggu ya, kemarin kalau kita mengikuti press conference Pak Gubernur Bank Indonesia di RDG bulan ini, kita masih menunggu ya, detailnya seperti apa, apakah ini, apa namanya, kita perlu konfirmasi ulang lagi ya, apakah itu menggeser tepat ataukah menambahkan ya, karena kita perlu seberapa, apa namanya, seberapa luas nanti ya, pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensialnya itu ya, karena kalau artinya menggeser berarti yang sebelumnya tidak diberikan lagi insentifnya kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan ditambahkan berarti yang sektor-sektor sebelumnya tetap dipertahankan dengan ditambahkan tadi sektor yang padat karya. Jadi kita perlu menunggu lagi asesmen kajiannya dari Bank Indonesia seperti apa, namun saya melihatnya bahwa kalau ditambahkan tentu akan jauh lebih baik lagi ya, artinya memang sektor-sektornya akan semakin banyak, dan kalau kita melihat dari sisi artinya pemerintah, ataupun dalam hal ini dengan koordinasi, bersinergi dengan Bank Indonesia, Bank Indonesia pun juga dengan sebagai otoritas moneter, ini tentunya tadi memiliki bauran kebijakan termasuk makroprudensial, memiliki dukungan, memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan makroprudensial ini, yang tadi untuk memberikan tadi ya, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, ya tadi kita bicara UMKM, untuk juga penciptaan lapan pekerjaan, dan juga untuk memberikan nilai tambah pada perekonomian. Jadi, ya saya pikir sih intinya adalah terkait dengan UMKM itu saya pikir tidak bisa digeser ya, karena UMKM itu kan saya pikir komitmen penting sekali, dan backbone yang tadi sekali lagi, yang tadi saya sampaikan di awal, ini UMKM perumahan, ya itu kan ini menjadi salah satu sektor-sektor penting, yang krusial yang tidak bisa dilepaskan lagi dari perekonomian Indonesia, belum lagi hilirisasi ya, apalagi pemerintah Presiden Jokowi, belakangan ini pun juga baru saja meresmikan ya beberapa smelter, yang akan ke depannya pun juga akan peningkatan produksi, nilai tambahnya pun juga akan terus meningkat ya, jadi ini pun juga perlu berdukungan, jadi saya pikir mungkin ke depannya kita masih akan menunggu kajian ataupun pembahasannya di Bank Indonesia seperti apa, apakah ditambah ataupun digantikan atau sebagaimana, kita masih akan harus menunggu seperti itu Mas Pras. Iya, kita juga perlu tahu mekanismenya akan seperti apa gitu nantinya, apakah juga memang penyesuaian ataupun pengurangan giroperbankan lagi atau tidak, kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Joshua, kita akan jaduh dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, semakin menarik perperinjangan kita bersama dengan Bapak Joshua Fardede, Palaikonan Bank Permata TBK. Baik, Pak Joshua kita akan lanjutkan kembali, nah bicara mengenai kondisi yang tadi, nah bicara mengenai mekanismenya, ini akankah sama begitu upaya-upaya yang dilakukan Bank Sentral tadi untuk terkait dengan KLM ke beberapa sektor industri yang Anda harapkan, ini pun masih perlu menunggu waktu lagi, apakah memang pergeseran sasaran kebijakan kah, atau memang perluasan begitu ya Pak Joshua, nah Anda melihatnya bagaimana? Ya, pandangan saya sih sebenarnya ini harapannya diperluas, karena kalau tadi digeser artinya, kalau kita bicara tadi sektor perumahan, yang sebelumnya sudah diberikan insentif likuiditas makroprudensial, artinya kalau itu tidak diberikan kembali, nah ini khawatirnya apalagi kita kaitkan lagi dengan kondisi di mana PPN DTP ini akan berakhir di tahun ini ya, artinya tidak ada lagi misalkan kita asumsikan tidak dilanjutkan lagi di tahun depan, ini tentu kan akan menjadi faktor pemberat ya, buat sektor properti ya, yang tadi saya sampaikan bahwa ini sektor properti ini, sektor ikutannya banyak sekali gitu ya, jadi ini harus kita pertimbangkan lagi ya, perlu dipertimbangkan juga, lalu juga terkait dengan UMKM ya, UMKM ini pun juga kan sebenarnya, sekalipun memang skalanya mikro, dan ini sebenarnya juga tadi kemarin juga ditekankan juga ya, dalam RDG, dalam press connya RDG, bahwa Bank Indonesia pun juga tetap mendukung ini ya, pendorong, mendukung pembiayaan kepada UMKM mikro ya, karena ini menjadi backbone-nya perekonomian Indonesia, jadi saya pikir sih harapan kami ya, ini diperluas ya, artinya tentu akan ada perluasan di sana, tentunya mungkin insentifnya, bobotnya ya, mungkin lebih besar ke padat karya ya, karena kan concernnya ya, bacaan kita bersama saat ini kan memang betul ya, kelas menengah daya belinya sedang menurun, dengan semakin banyak tenaga kerja yang bekerja sektor informal, jadi bagaimana saat ini kita mendorong supaya pertumbuhan ekonomi kita dalam jangka menengah panjang ini bisa tumbuh optimal lagi, nah kita balikkan lagi ya, trajektori pertumbuhan kita ini agar kembali tumbuh tinggi lagi, nah ini dengan mendukung pembiayaan kepada sektor padat karya, meaning bahwa, ya tadi ya, karena selama ini kalau kita lihat dari sisi penyaluran kredit kepada sektor-sektor padat, apa namanya, kalau kita lihat investasi lah, yang gampang ya, investasi itu kan, saat ini kan makin gampang, atau lebih mudah untuk berinvestasi di sektor yang padat modal, dibandingkan yang padat karya, sehingga dari sisi kinerjanya pun, nilai tambahnya, kalau kita melihat data PDB, BPS, ini juga kinerja dari sektor-sektor padat, padat modal, itu jauh lebih kinclong dibandingkan yang padat karya, ya sehingga itu pun juga makanya, akhirnya dari sisi perbankan melihatnya, karena kinerja berdasarkan kinerja sektoralnya, sektor-sektor padat karya ini, apa namanya, kinerjanya kurang optimal, ya dibandingkan dengan sektor-sektor padat modal, sehingga, kalau ada interpretasi juga ya, kalau misalkan interpretasinya ya mungkin saja, ada kecenderungan ya, dari sisi penyaluran kredit pun juga, ada kecenderungan bahwa, misalkan ya kita bicara penyaluran kredit, pertumbuhan penyaluran kredit data OJK ya, sampai dengan bulan Juli, penyaluran kredit ke sektor pertambangan, ya mungkin ini kan juga padat modal ya, pertumbuhannya 31%, sedangkan untuk penyaluran kredit kepada sektor pertanian, yang padat karya, ini hanya 8%, ya jadi artinya, apa namanya, kita bisa melihat disini langsung bahwa, apa namanya, sektor-sektor yang padat, padat karya ini, belum menjadi, apa namanya ya, belum cukup optimal ya, dari sisi penyaluran kredit ya, karena tadi, banyak risikonya, mungkin kalau kita bicara, faktor risikonya ya, kalau kita bicara, dari sisi, apa namanya, instabilitas, labornya sendiri, tenaga kerja, ya karena kalau kita bicara, ada kebijakan kemarin, misalkan ada tapera, lalu juga misalkan ada, apa namanya, ada potongan-potongan untuk tenaga kerja, ya tentunya kan ini akan ada demo, dan sebagainya, sehingga, ini pun juga tentunya akan menjadi risiko juga, buat pelaku usaha, ataupun, apa, industri ya, sehingga makanya, saat ini, trend yang lagi, lagi meningkat juga adalah, apa namanya, penggunaan mesin-mesin, ya saat ini pun juga lagi, cukup berkembang ya, sehingga memang ini, challenge-nya besar sekali ya, di tengah era digitalisasi, di tengah era digitalisasi, penggunaan mesin-mesin, mungkin, cenderung, lebih produktif ya, saya bilang ini bisa lebih produktif, ya, tapi di sisa bersamaan pun juga, kita tetap perlu harus mendukung sebenarnya, sektor-sektor padat karya, karena pada akhirnya, sektor-sektor padat karya ini, pun juga, apa namanya, akan bisa menyerap tenaga kerja, karena pada akhirnya tadi, permasalahan kelas menengah itu, harus dijawab juga, ya kelas menengah yang melambat itu, karena kalau tidak ada, penyerapan tenaga kerja, nanti pada akhirnya, tidak ada, apa, permasalahan kelas menengah itu, akan makin, makin memburuk ya, artinya tentunya, ya selain memang insentif ini, saya pikir, menurut saya pun juga perlu ada, kebijakan sekural juga ya, misalkan dengan peningkatan kualitas SDM-nya, ya dari sisi pendidikan, kesehatan, itu pun saya pikir, harus juga perlu ada blueprint-nya juga ya, sehingga, benar-benar di, apa, kebijakan pemerintah ini, tidak hanya dari sisi, apa namanya, lapang usahanya saja, tapi juga dari sisi, ya sektor usaha, sektor keuangan saja, tapi juga dari sisi, bagaimana penyedia pendidikan, kesehatannya, agar tadi SDM kita bisa, kualitasnya meningkat, sehingga produktivitas kita meningkat, sehingga, pada akhirnya, kita bisa bersaing nanti dengan, dengan tadi mesin-mesin, sehingga produktivitasnya, SDM kita pun, bisa lebih meningkat lagi, sehingga, manufaktur ini pun juga akhirnya, tadi, akan dengan, apa namanya, penggunaan, dari tenaga kerjanya, akan bisa lebih, bisa di, apa, dipertimbangkan, ya, bisa karena tadi, lebih produktif misalkan, sehingga, apa namanya, sehingga, akhirnya, insentif dari KLM ini pun, juga akhirnya, akan lebih, lebih rasional, ataupun akan lebih, mengamplifikasi tadi ya, apa namanya, kebijakan dari sisi, terkait dengan pendidikan, kesehatan, Pak Joshua, berkaitan dengan tadi, dengan upaya-upaya, ataupun mekanisme, dari insentif sendiri, yang mungkin, kan selama ini, ada pengurangan giro perbankan, apakah pembiayaan ini, yang memang lagi-lagi, menjadi, ya, boosternya, memang menjadi, ikon utama, kalau kita bicara mengenai, insentif yang diberikan, terkait dengan KLM, dari Bank Sentral sendiri, untuk sektor padat karya ini, ya, saya pikir, mekanisme ini, hampir sama lah ya, kalau kita bicara, kalau bank-bank, yang, yang, apa namanya, yang akan menyalurkan kredit, kepada sektor-sektor, tersebut, prioritas tersebut, yang dipersyarikan oleh Bank Indonesia, maka akan diberikan, pelonggaran, insentif, likuiditas, yakni dengan penurunan GWM, ya, tentunya, dengan penurunan GWM itu, akan sangat, apa namanya, akan sangat, berapa, bermanfaat ya, buat bank ya, karena ada, akan ada pelonggaran likuiditas, di sana, ya, artinya, dengan penurunan GWM ini, kan berarti ada tambahan likuiditas, dan itu, tambahan likuiditas itu, akan disalurkan, oleh bank, kepada sektor-sektor tersebut, nah, mungkin dari sisi banknya, ya, tentunya ini, dari sisi banknya, tadi ya, dari sisi, bank Indonesia nya, tadi, menyadarkan sektor-sektor tersebut, ya, padat karya, nah, mungkin dari sisi banknya pun juga, apa, prinsip kehati-hatian, dan juga, bagaimana untuk menjaga portfolio kreditnya pun, juga tetap harus dipertimbangkan, ya, sekalipun tadi ada, penurunan GWM, ya, lalu juga ada, potensi peningkatan, dari sisi kreditnya, asetnya meningkat, namun, agar, tadi jangan memberikan risiko, di kemudian hari, ya, artinya, dari sisi, apa namanya, dari sisi, apa, pengeluaran risiko, menjemen risikonya pun, juga harus tetap dikeluar dengan baik, ya, sehingga, nanti portfolio kreditnya, untuk sektor-sektor padat karya, yang dikategorikan sektor prioritas, dalam sektor padat karya ini, benar-benar berkualitas, ataupun, dengan risiko kreditnya, yang cukup terkendali, ataupun rendah. Baik, tapi Anda melihat sendiri, potensinya bagaimana nih, kalau memang padat karya, bisa dibantu begitu, karena ini menjadi salah satu sektor, yang juga terdampak, pandemi COVID, kemudian, pelemahan daya beli masyarakat, ancaman lagi, importasi barang-barang tekstil, dan produk tekstil lainnya, begitu Pak Jusuf. Ya, memang ini tidak, tidak ini ya, tidak, tidak gampang ya, tadi, mungkin, makanya ini kan butuh waktu ya, makanya Bank Indonesia pun juga, tidak buru-buru mengumumkan, kebijakan insentif makroperunisial ini, ya, di RDG bulan, Oktober ini ya, karena masih ada beberapa bulan lagi, sampai dengan, nanti efektif di, apa namanya, tahun depan ya, 1 Januari tahun 2025, gitu, sehingga, saya pikir memang, yang perlu harus dipertimbangkan, diperhatikan lagi adalah, yang lebih penting lagi tadi, adalah bagaimana, apa namanya, sektor padat karya tersebut, apa, ya, karena kan kita, kalau kita melihat dari sisi, jumlahnya ya, jumlah tenaga kerjanya itu kan, yang paling besar itu, pertanian ya, tenaga kerjanya 40,72 juta, lalu juga perdagangan, 72,09 juta, tenaga kerja, dan manufaktur 18,88 juta, ya, jadi sebenarnya, kalau kita bicara, tadi, Mas Prasampaikan, ada teksi segala macam, ternyata ada pertanian sebenarnya, ya, 40,72 juta, ya, dan kalau kita melihat lagi, kalau kita mau inline, apa, kita selaraskan lagi, dengan misalkan program, pemerintahan, Pak Prabowo Gibran, ya, ke depannya, misalkan makan bergisi gratis, kenapa kalau kita bisa kaitkan dengan, peningkatan produktivitas pertanian, ya, kenapa, kita hanya melulu bicara, manufaktur, ya, kita juga bisa bicara juga pertanian, gitu, kenapa insetif itu, pada karya kan, ada pertanian, ada pertagangan, juga ada manufaktur, ya, kita coba, eksplorasi juga, bagaimana pertanian, gitu, karena tadi saya sampaikan bahwa, penyaruran kredit ke sektor pertanian, saat ini masih relatif lebih rendah, dibandingkan sektor-sektor padat modal, gitu, ya, sehingga, ini yang saya pikir harus kita kembalikan lagi, ya, bahwa, sekalipun memang, apa namanya, ini tidak, apa namanya, kurang seksi, ya, buat perbankan, ya, tapi justru, saya pikir, dengan, apa namanya, dengan arah ke depannya, dengan ketahanan pangan, apalagi, justru saya pikir masih, masih, apa namanya, potensi masih cukup besar, ya, dan di samping tadi, karena kan semangatnya kita adalah mendorong, tadi, penyerapan tenaga kerja, ya, jadi kalau kita, betul, mau menyasar tadi, ya, semangat penyerapan tenaga kerjanya, ya, tadi pertanian, ya, perdagangan tadi adalah UMKM, ya, perdagangan itu adalah rat banget, kaitannya dengan UMKM, jadi, kalau kita bicara, ya, manufaktur, nah, kita perlu, ini lebih berhati-hati lagi, manufaktur, ya, manufakturnya, yang tadi, ya, karena kan manufaktur ini kan tadi udah ada, penggunaan teknologi, penggunaan mesin-mesin, gitu ya, jadi, perlu kita, apa namanya, sisir lagi ya, mana sektor-sektor manufaktur yang, yang bisa kita optimalkan, ya, yang tadi, masih bisa memiliki daya saing, gitu ya, sehingga, penetapan anti sektor prioritas untuk manufakturnya ini, bener-bener tepat sasaran, ya, sampai nanti, ujung-ujungnya malah yang manufakturnya ini, justru yang malah, penggunaan mesinnya banyak, misalkan, ataupun yang, apa namanya, yang padat modal, misalkan, seperti itu, ataupun misalkan yang konten impornya besar juga, gitu, jadi, saya pikir, persyaratannya, ataupun asesmennya ini, saya pikir harus lebih mendalam lagi, ya, untuk sampai sebelum nanti, kebijakan KLM ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ya, sudah ada batasan-batasannya ya, sektor-sektor mana yang mungkin nanti akan menerima tambahan, ataupun perluasan dari insentif KLM tadi, sehingga benar-benar, tadi, tepat sasaran begitu ya, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh pelaku industri-nya sendiri, dan tadi ada peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan dari kesehatan masyarakatnya sendiri. Baik, Pak Joshua, terima kasih banyak ini, atau waktu sharing, dan juga analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, Pak Joshua. Salam sehat, selamat sehat. Ya, pemirsa, satu jam sudah, saya menemani Anda dalam market review, berbahari terus informasi Anda hanya di IGX channel, Jotra Swarty and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa, saksikan program First Session Closing, yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, Investor Saham. Ya, saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih.